Halo semuanya, kali ini saya akan kembali merakit sebuah PC kiri-huri dengan budget super mepet, yakni di bawah 2 juta rupiah. Tapi tentu saja dengan budget mepet seperti itu nggak mungkin ya kalau kalian berharap kita bisa pakai semuanya ini parts baru. Pasti bakalan seperti saya ini, sebagian saya masih pakai parts bekas, jadi saya campur. Karena memang selain keterbatasan budget, juga beberapa parts yang saya pakai ini udah nggak keluar lagi barunya, alias sudah discontinue. Jadi ini sekedar referensi aja, kalian nggak harus persis meniru spek yang saya buat. Kalian bisa mainkan sendiri brand, tipe, seri, bahkan kapasitasnya yang bisa kalian sesuaiin dengan kebutuhan dan budget kalian. Dan BTW buat kalian yang bertanya-tanya nantinya bisa dipakai buat apa sih PC rakitan dengan budget terbatas seperti ini? Karena bahkan VGA-nya pun udah menolak untuk berdiri guys, dia saking tuanya. Nanti akan saya perkenalkan, ini adalah VGA Legend. Nah PC rakitan ini nantinya bisa kalian pakai buat grafis editing, misal untuk di Photoshop atau di Corel Draw. Kemudian bisa dipakai juga untuk video editing di Premiere, video short, video vlog, atau mungkin video konten seperti ini juga bisa. Asal kalian jangan pakai resolusi 4K atau setting-setting yang berlebih. Sama seperti performa gamingnya, kita cuma bisa mainin game-game casual atau kompetitif. Atau mungkin game berat tapi yang agak jadul sedikit. Tapi kalau kalian berharap bisa mainin game AAA kekinian, ya jelas saya jawab nggak bisa ya. Nggak mumpuni performanya. Di sini saya kembali memakai Intel Core i generasi ketiga yang menurut saya masih world to build hingga saat ini sekalipun. Dan kebetulan ini saya dapetin prosesor Core i3-3240X atau korban upgrade dari teman saya di harga Rp 50 ribuan aja. Tapi buat kalian yang baru mulai rakit, saya sarankan skip aja prosesor yang satu ini. Kalian langsung pakai yang seri i5-nya. Bisa i5-3470 atau i5-3570 yang performanya jauh di atas prosesor yang satu ini tapi dengan harga yang nggak terpaut atau beda jauh. Nah karena saya beli prosesor ini tray alias unitnya aja, maka saya butuh CPU cooler. Dan di sini saya membeli CPU cooler aftermarket tipe tower dari brand Coolmoon serinya P22. CPU cooler ini punya dual fan 9cm dan ada RBG-nya guys. RBG ini penting nggak penting buat meningkatkan kepedean kita saat bermain game. Kalau ngeliat PC-nya bling-bling gitu rasanya fps-nya bisa naik. Nah untuk memasangkan prosesor dan cooler ini, saya memakai motherboard baru dari brand Extreme. Yang serinya saya nggak tau ini apa tapi chipsetnya B75 dan jelas soketnya 1155. Kelebihan dari motherboard ini adalah punya slot M.2 NVMe. Jadi untuk storage-nya di sini saya sudah meninggalkan harddisk yang udah terlalu jadul dan lemot. Saya di sini memakai SSD M.2 NVMe dari brand Adata yang udah cukup terkenal. XPG S8 6000 Lite. Menurut saya SSD 1 ini nggak terlalu mahal tapi performanya lumayan lah ya. Bisa dibilang price performance. Untuk RAM atau memori, saya di sini memakai Kingston HyperX Fury 8GB DDR3 warna hitam bekas yang saya sendiri nggak tau. Ini KW atau Ori. Tapi whatever lah yang penting bisa dipakai dan bisa nyala nanti. Untuk powerhost dari sebuah gaming PC. Ini adalah sebuah VGA Legend yang mungkin banyak dari kalian yang udah tau. Gigabyte GeForce GTX 750 Ti 2GB GDDR5. VGA yang satu ini masih cukup mumpuni ya untuk menjalankan game-game kekinian. Mungkin hanya terbatas di fiturnya yang belum full support DirectX 12. Tapi menurut saya itu nggak masalah. Karena hanya segelintir game aja yang bener-bener butuh full support DirectX 12. Selain itu VGA ini juga tergolong iri daya guys. Dia cuma butuh 6 pin power dan TDP yang tertulisnya adalah 75W. Karena itu saya disini berani memakai power supply yang low budget juga. Disini saya memakai power supply dari brand Armageddon. Voltron Bronze 300FX yang punya rating 12V di 220an Watt. Jadi menurut saya udah cukup lah untuk menghidupkan seluruh parts ini dengan baik. Terakhir untuk casingnya, saya nggak bisa masukin ke meja ini karena terlalu besar. Saya taruh di lantai. Saya pake casing dari brand Armageddon juga. Tipenya Tron 1X yang merupakan salah satu casing yang cukup favorit dipakai di kalangan perakit PC kiri-kiri. Punya RGB LED strap di depan, tempered glass, dan menurut saya modelnya juga oke. Oh iya, BTW casing ini juga udah include fan 12 cm yang terpasang di bagian depan ya guys. Oke, jadi mungkin gitu aja perkenalan parts-partnya. Sekarang kita akan merakit mereka ini semua menjadi sebuah PC yang keren. Nah, karena ini bukan video tutorial, cuma proses rakit aja, jadi nanti akan saya percepat ya videonya. Pertama-tama tentu saja kita mulai dari motherboard. Kita akan pasang prosesor dan pastikan posisinya nggak kebalik. Selanjutnya kita pasang RAM di slotnya. Nah, buka kunciannya dulu, dipasin di lubang slot, dan tinggal ditekan. Kemudian kita lanjut pasang SSD NVMe, dan baut kuncian yang di MOBO ini harus dilepas dulu ya. Setelah itu kita masukkan SSD ke slotnya. Dan kita juga pasang headspreader bawaan SSD ini guys, karena memang SSD ini ada include headspreader tipis. Lanjut, kita pasang CPU cooler Coolmoon P22. Pertama-tama kita pasang kaki-kaki kuncian ke bracket plastik hitam ini. Kemudian kita masukkan di keempat lubang di MOBO. Pastiin semua sudah masuk sempurna di lubang, baru kita masukkan kaki-kaki kuncian yang warna hitam ini. Sebelum dipasang, tentu saja kita harus apply thermal paste bawaan cooler ini ke prosesor. Satu titik aja ya, supaya hemat. Baru langsung kita pasang coolernya. Setelah kedua cantolan terkunci sempurna, jangan lupa untuk mencolokkan kabel fan ke MOBO. Kemudian kita beralih ke casing. Kita copot dulu tempered glassnya. Dan disini kita dapetin plastik isi satu set baut buat merakit. Setelah itu kita pasang power supply ke casingnya. Ini casing yang posisi power supplynya ada di atas ya. Lanjut kita copot cover samping untuk memasukkan kabel-kabel power supply ke area cable management yang ada di belakang MOBO. Ini saya juga sekalian memposisikan semua kabel sesuai dengan lubang atau port yang berhubungan dengan masing-masing kabel ke motherboardnya ya. Sebelum memasukkan MOBO ke casing, tentu saja kita harus memasang backplate atau IOShield bawaan MOBO yang satu ini. Setelah itu kita coba fitting motherboard dulu, kita pasin dan sesuaikan dengan lubang yang ada. Disini kebetulan ada satu baut stand off yang nggak pas dengan lubang di MOBO, jadi harus saya pindah. Kalau kalian nggak mau pindah begini, kalian juga bisa pake spare baut stand off dari set baut bawaan casing tadi. Nah, ini sebelum merakit, memang saya kepikiran untuk memindah satu fan yang ada di CPU cooler buat dipasang di bagian exhaust casing. Karena menurut saya bakalan bisa lebih optimal airflow-nya daripada menempel di CPU cooler. Kebetulan memang ukuran fan-nya pas ya ini. 9 cm alias 92 mm, tinggal modal baut fan aja. Oke, baut-baut MOBO sudah kenceng semua, sudah terpasang di casing sempurna dan ini tinggal kita colokin kabel-kabel dari power supply ke MOBO. 8 pin CPU EPS dan 24 pin ATX. Sedangkan yang dari front panel casing ini, semua posisi port-nya ada di bagian bawah MOBO. Mulai dari front audio, front USB 2, dan front USB 3. Dan yang terakhir ini adalah untuk tombol dan LED indikator yang agak menyusahkan. Ada 4 ya, power button, reset button, power LED, dan HDD LED. Kalian tinggal sesuaikan aja dengan tulisan di MOBO atau buku petunjuk. Pastiin nggak kebalik atau salah masuk pin-nya. Harus teliti, karena ini pin-nya kecil-kecil. Kalau sudah, kita pasang part terakhir, VGA card. Dan di casing ini kita harus buka kuncian slot-nya dulu. Kemudian juga harus melepas pelat penutup slot PCI. Ini saya harus buka 2 baris ya, karena memang si Gigabyte GTX 750 Ti saya butuh 2 slot untuk plate input-outputnya. Lanjut, kita colok VGA Legion ini ke slot PCIe. Dan terakhir kita colok kabel PCIe power 6 pin-nya. Oke, rakitannya selesai. Dan sebelum dirapikan, saya coba tes nyala dulu. Dan PC-nya bisa nyala guys. Normal, nggak ada gedip-gedip. Ini berarti rakitan kali ini sudah 90% sukses. Sisanya nanti saya coba install Windows, aplikasi, dan kita tes untuk gaming. Tapi sebelumnya, saya rapikan dulu ya kabel-kabelnya. Nah, manajemen kabel sudah selesai. Dan ini adalah hasil terapi yang bisa saya set di casing atau PC rakitan yang satu ini. Dan buat saya ini penampakannya sih sudah oke banget ya. Selain itu, seperti yang tadi saya bilang, adanya RBG Lightning bisa menambah kepedean kita saat memakai PC rakitan kerehure macam beginian. BTW untuk spek lengkap dan harganya bisa kalian lihat sendiri ya. Sekarang langsung aja kita cus ke screen recording saya yang memakai HDMI video capture. Jadi saya nggak nge-record di PC-nya ini sendiri. Saat idle ini sekalian saya cek di power meter, PC ini terbaca tarikan dayanya ada di kisaran 48W. Sedangkan saat saya tes full load CPU-GPU 100% menggunakan 2 aplikasi benchmark sekaligus, tarikan daya PC ini cuma ada di 120-an Watt guys. Super ngirit. Masih lebih boros rakitan Ryzen 3 3200G tanpa VGA saya yang lalu. Game tes pertama, Assassin's Creed Origins, dengan setting grafis very low. Di tes game kali ini saya ingin sekaligus membandingkan 2 setting resolusi yang berbeda. HD 720p di sebelah kiri, dan Full HD 1080p di sebelah kanan. Di game yang tergolong CPU-Bound ini, jelas terlihat ada bottleneck di Pro C. Jadi game ini masih bisa lebih lancar lagi kalau kita pakai Pro C yang lebih bagus. Misalnya seri i5 yang saya rekomendasikan di awal video tadi. Game tes kedua, Crysis Remastered, dengan setting grafis low. Resolusi HD dan Full HD. Di sini Pro C i3 saya masih bisa mengimbangi keganasan GTX 750 Ti. Apalagi di resolusi Full HD-nya yang jelas lebih membebani GPU daripada CPU. Walaupun begitu, gameplay-nya termasuk oke dan cukup playable lah ya, apalagi yang resolusi HD. Game tes ketiga, Forza Horizon 5, dengan preset grafis very low. Resolusinya sama. Di game ini lagi-lagi CPU kurang bisa mengimbangi GPU. Bisa kalian lihat dari load-nya, baik di resolusi HD maupun resolusi Full HD. Kebanyakan CPU load yang mentok duluan, tapi masih minim stuttering atau patah-patah. Jadi masih oke lah. Dan fps antar kedua setting resolusi bedanya juga cuma sedikit sih ini. Game tes keempat, Nia Automata, dengan grafis preset low. Ini jenis game yang lebih banyak membebani GPU. Jadi dengan memakai Core i3 pun masih cukup guys. Bisa berjalan tanpa bottleneck di Pro C. Jadi masih bisa pakai VGA yang lebih tinggi lagi ya, kalau mau mendongkrak fps. Anyway, di resolusi HD, PC rakitan ini masih mampu menjalankan game ini dengan cukup lancar. Game tes kelima, Shadow of the Tomb Raider. Preset grafisnya Lowest. Di game ini load antara CPU dan GPU terlihat cukup balance. Tapi seharusnya yang lebih oke itu kalau load rata-rata CPU saat gaming ada di kisaran 50-75% aja. Ini untuk buffer kalau seandainya tiba-tiba ada lonjakan proses data. Supaya nggak patah-patah gameplaynya. Sedangkan untuk load GPU memang harus di atas 90-100%. Game tes terakhir di game berat triple A, Red Dead Redemption 2. Dengan quality preset, favor performance. Game ini menolak settingan resolusi Full HD di PC rakitan saya ya. Katanya sih nggak mumpuni. Nggak bisa di-save settingnya. Karena itu saya cuma bisa tes di resolusi HD. Dimana fps yang didapat sebenarnya juga cukup lumayan buat kaum kere-kore. It's a hell of a thing. I'm commanding you to stop the name of the rock. It's done. Jadi sekian aja video PC rakitan kere-kore dengan budget di bawah 2 juta yang kali ini. Semoga bisa menjadi referensi buat kalian. Saya Hendy, pamit dulu dan makasih udah nonton.